Timnas U19 Indonesia kekal meraih kemenangan dalam dicoba pertamanya di Korea Selatan, Selasa 22 Maret 2022. Timnas U19 Indonesia sedang menjalani pemustahan latihan di Korea Selatan sejak pekan lalu. Latihan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pelat dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Timnas U19 menjalani ujian coba pertama melawan tim Universitas Yongnam di lapangan Yongdok Heimaji Yongdeok kera Selatan. Tim Aswan Sinteyong ini takluk 1-5. Timnas Indonesia kesulitan menghadapi tim yang jadi bagian dari Liga Mahasiswa setempat itu. Satu-satunya gol yang diceritakan tim Garudan Nusantara diceritakan Riki Pratama. Rencana Garudan Nusantara akan pindah latihan Kedegu pada Kamis 24 Maret 2022. Para pemain akan kembali melakukan ujian coba dengan tim Korea Selatan U19 pada Jumat 25 Maret 2022 mendatang. Di Kera Selatan, tim Nasus memelaskan baru diperlukan 30 pemain. Empat pemain akan menyusul salah satunya Maslino Ferdinand. Tiga nama lainnya adalah Robby Darwish, Syukran Arabia Samuel, Villa Rahmatullah Sesa, dan Maslino Ferdinand. Robby Darwish terpapar COVID-19. Syukran Arabia Visanya belum jadi. Villa Rahmatullah sedang pembelian cedera ACL, dan Maslino Ferdinand izin membela bersebaik Surabaya sampai Pekan ke-32. Tim Nasus Indonesia akan menjalani latihan di Provinsi Gyeongsangbukdo. Ada dua kota di Gyeongsangbukdo yang dijadikan lokasi latihan, yaitu Yongdeo dan Degu. T.C. di Yongdeo akan berlangsung pada 13 hingga 24 Maret, sedangkan pemusatan latihan di Degu bakal digelar pada 24 Maret sampai 15 April. Selama di Korea Selatan, Tim Nasus Indonesia akan melakoni 9 laga uji coba, termasuk 2 kali melawan Korea Selatan U-19. Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar Tim Nas.